Oke teman-teman, kali ini saya mau memberikan sebuah informasi bagaimana caranya menggunakan screen recorder bawaan dari Windows 10 64-bit. Screen recorder ini sangat direkomendasikan khususnya untuk spesifikasi PC gaming low-end. Oke langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membuka gamenya dulu. Nah setelah sudah terbuka seperti ini, teman-teman tinggal langsung saja ke keyboardnya. Nah apa saja yang harus dilakukan. Oke langsung saja kita ke keyboard. Nah yang teman-teman harus lakukan adalah menekan tombol menu dan tombol G secara bersamaan. Oke kita kembali lagi ke monitor. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah screen recorder bawaan dari Windows 10 64-bit. Nah jika sudah seperti ini teman-teman hanya tekan ini saja untuk start recordnya. Ada juga fitur untuk microphone-nya tapi saya tidak menggunakannya karena saya hanya tutorial untuk recordernya saja. Oke kita klik untuk merekod. Oke maka akan timbul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan sudah direkod. Oke langsung saja kita coba. Kita mulai. Screen recorder ini sangat ringan sekali. Berbeda dengan ketika teman-teman mendownload software dari yang lain. Karena screen recorder ini sudah ada di Windows 10 64-bit. Jadi teman-teman tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke ini percobaan merekodnya sedang berlangsung. Oke kita mulai. Kita coba. Setelah ini kita save. Kita save disini. Nah maka ini akan tersimpan secara otomatis. Oke kita keluarkan dulu gamenya. Oke kita keluarkan dulu gamenya. Dan kita lihat di file manager. Oke ini akan tersimpan di video. Folder video dan capture ini. Ini otomatis ya. Nah ini hasil recordnya. Nah ini hasil dari rekaman tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Perlu teman-teman ketahui. Screen recorder ini sangat cocok untuk bermain game. Untuk merekod game. Sangat ringan sekali. Oke ini hasil rekamannya. Oke teman-teman sampai sini aja dulu informasi dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Terima kasih. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Terima kasih telah menonton!